Perkenalkan, nama saya adalah Hakim. Hakim itu memiliki filosofi yang begitu bagus. Hanya itu, dari orang tua saya yang sering bermain keong dan mengikuti balapan keong. Atau bisa dibilang adalah doki keong. Yang kalau dimana-mana tuh, kalau mau mulai mainin keong, pasti orang tua saya selalu ha-ha-ha. Dan Kim itu adalah dari orang tua saya yang keturunan Korea, Korea Selatan. Banyak dari drama-drama Korea atau artisatis Korea yang memakai nama Kim. Itu sebenarnya seperti marga ya. Seperti marga ya, kayaknya sih. Kayaknya misalnya ada Kim Jong-kok, Kim Soh-hyun, Kim Tae-hyun, ya kan? Keberadaan saya di sini pun, karena saya pun diundang oleh dari manajer rakyat doks untuk berada di acara TV-nya, acara YouTube-nya, yaitu Curhatan Film. Dan saya itu gak tahu saya lain di mana. Saya teringat saya, saya itu waktu kecil saya terbangun di kardis. Dan terletak di depan warung tante saya. Dan setelah itu saya tuh gak pernah ketemu orang tua saya lagi. Kemungkinan sih, kayaknya sih dibuang ya. Mungkin. Tapi kita gak boleh suhu zon aja. Dari kecil pun, saya tuh suka banget nonton Drakor ya. Dari umur saya masih batita, bayi, 3 tahun, ya kan? Saya tuh udah nonton Drakor, ya kan? Nontonnya Dreamhike dulu, masih jaman-jaman dulu tuh. Habis tuh yang Meteor Garden tuh, yang ada di TV yang dulu tuh, ya kan? Sama nonton My Love Home Bestar. Lalu yang alien-alien yang rambut yang makok tuh. Ya kan, saya tuh nonton gitu. Yang dimainin oleh Kim Soh Hyun, ya kan? Udah, saya nonton tuh. Dan menurut saya tuh, Drakor tuh, ya bagus-bagus aja sih, ya kan? Bagus menurut saya. Drakor tuh udah... Banyak orang-orang yang salah menilai tentang Drakor. Orang-orang bilang kalau Drakor itu adalah drama Korea tentang cinta. Akhir katanya semuanya tentang cinta. Emang sih, banyak tentang cinta. Tapi gak semuanya itu tentang cinta. Ada juga tentang action. Dan fisiko, dan komedi, dan lain-lainnya. Biasanya orang yang ngomong kayak gitu. Dia adalah manusia yang nonton cinta Fitri gak sampe abis. Nontonnya gak sampe abis. Dia cuma satu-dua episode doang. Karena dia yang gak kuat nonton cinta Fitri. Apalagi nonton Drakor. Yang begitu banyak kadang episodenya. Saking saya terobsesi dengan Drakor. Saya membuat rambut saya seperti ini. Seperti drama-drama Korea. Drama-drama Korea yang biasanya kan dengan sirihas rambutnya ke sini miring. Seperti drama Korea ya. Bukan seperti Andika Kangen Band. Beda lagi. Kalau Andika Kangen Band itu adalah musisi. Woy, kenapa Andika woy? Kita lagi membahas tentang Ako. Oke. Jangan kreatif, kolom diam. Jadi saya nih, gak cuma di luar. Atau gak saya mau pergi-pergi. Saya kalau di rumah saja. Saya pun menyisirnya dengan hati-hati. Jangan sampe rambut saya ini yang lebat ini rontok. Apalagi poni saya. Jangan. Kalau misalkan rontok. Saya tidak seperti opa-opah. Jadi saya harus berhati-hati menyisirnya. Seperti ini menyisirnya nih ya. Sangat berhati-hati kan saya menyisirnya. Soalnya kalau misalkan tidak berhati-hati. Asal begini saja. Otomatis. Rambut saya akan menjadi jelek gitu. Kacang-kacang kan. Karena saya sudah perawatan. Di klinik Hyongse. Rambut saya tadi tuh aslinya bukan warna hitam. Tadinya tuh warnanya merah kuning hijau. Karena saya terus itu tergila-gila dengan Kim Soh Hyun. Dengan rambutnya yang hitam. Yang waktu lagi mandi melok kombestar. Yang rambutnya mangkok. Tadi saya ingin mencoba rambutnya mangkok. Tapi sayangnya saya tidak bisa membuat rambut mangkok. Dan alhasil rambut saya mirip di sini. Jadi ya begini hasilnya. Agar sedikit lingkaran begini. Kali-kali begitu ya. Seperti ya akan jauh beda lah. 11-12 sama Kim Soh Hyun. Jadi pun. Saya pun kalau kemana-mana nih. Saya kalau ingin pergi. Ya kan. Saya pasti selalu memakai. Alat-alat kecantikan. Atau gak perawatan lah ya. Bisa ya. Ya kan. Seperti bedak. Seperti parfum. Atau gak body lotion. Ya kan. Saya bedaknya pun memakainya bedak yang paling mahal gitu. Cousin baby. Itu yang saya pakai. Kalau body lotionnya. Dan ini adalah kisunya. Sebentar. Bedaknya mana? Imperatif. Bedaknya mana? Lah mana gue tau. Bentar. Jadi tuan saya pun kalau misalkan kemana-mana tuh. Ya kalau kemana-mana. Jangan kemana-mana deh. Kayak misalkan saya mau menjemur saja nih. Menjemur. Saya selalu memakai payung. Agar kulit saya itu tidak hitam. Saya selalu memakai payung. Soalnya kalau misalkan kulit saya hitam. Saya tidak seperti apa-apa. Ya kan. Waktunya menjemur. Panasnya 36. Gila maraton tuh. Waktu-waktu awalnya Corona tuh. Ya kan. Saya maraton dulu. Maraton drama Korea. Apa aja saya tonton. Saya pun gak keluar rumah. Gak keluar kamar. Ya kan. Ini pun saya tuh baru nih. Baru keluar rumah nih. Ya kan. Ke studio Rakyat Ghost. Saya tuh. Dari kemarin-kemarin tuh. Di dalam aja rumah. Udah. Gak kerasa. Tiba-tiba. Saya tonton. Gakor. Sudah 2021. Saya kaget waktu Rakyat Ghost. Telepon saya. Kebanyakan orang-orang. Kalau misalkan menonton. Atau gak menonton TV. Atau gak menonton acara-acara yang dia suka. Atau gak sinetron. Atau gak drama Korea. Atau gak. Film-film lainnya. Biasanya banyak sekali orang-orang yang geriketan. Ya kan. Oh saya sih biasa aja sih. Saya emang gak pernah geriketan ya. Saya emang gak lebay. Saya tuh orang-orang semarah tuh aslinya kalem. Kalem banget gitu. Karena saya disini. Ya kan. Dibayar. Udah otomatis. Yaudah deh. Saya. Pura-pura aja lah ya. Maaf nih untuk Rakyat Ghost. Jadi buka mulut nih. Ya itu tembak. 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 Tembaknya itu ya. Ya. Ih sandi. Kenapa tuh. Yes. Bagus nih. Kenapa tuh gue bunuh. Siapa? Saya bisa bahasa Korea. Saya juga bisa bahasa Korea kok. Kenyong. Ande. Ne. Kamsan. Hamid. Eh. Gimana sih bacanya? Kamsah. Kam. Dia bilang katanya tuh adalah dracor membunuhmu. Karena dia nonton dracormu lulu. Dia tidak bertemu-temu. Dan akhirnya lukanya pun tersiku-siku. Baiknya bilang seperti itu. Sebenarnya sih bukan dracor yang membunuhmu. Ya. Diri kita sendiri yang membunuh kita sendiri. Ya sudah tahu. Dracor episode-nya seru. Atau enggak asik itu. Tapi. Masih aja. Dia suruh makan. Suruh mandi. Itu susah. Itu memang sebenarnya sih resiko. Resiko masing-masing ya. Ya kan. Jangan menalahkan film. Jangan menalahkan itu. Ya kan. Itu. Kembali lagi ke kita masing-masing. Jadi. Ya. Terima kasih untuk Rakyat Gox. Udah mengundang gue kesini. Ya kan. Dan kali ini gue pengen dipernasi lagi. Mumpung masih daring. Ngini nonton dracor lagi. Dari sekarang. Mungkin sampai bulan dunia kali. Oke. Cukup siang. Dari gue. Hakim. Hakim. Dan saya itu. Nggak tahu saya. Dan saya itu. Nggak tahu saya lain di mana. Dan saya itu adalah. Manusia yang. Saya suka banget nonton-nonton drama Korea. Yang saya nonton. My lovely. My love found the star. My lovely. Saya suka banget nonton film Korea. Ya kan. Salah satunya yang saya suka itu adalah. Dream Hike. Ya kan. Dream Hike 1 dan Dream Hike 2. Yang tentang joget-joget trick dance gitu. Ya kan. Yang ada Brandon. Dan. Brandon dan. Brandon. Itu yang saya ingat. Dan. Banyak sih ada. Pernah nonton silent juga. Ya kan. Terus. Tentang apa tuh. My love from the star. Body lotion. Body lotion. Ya kan. Sebentar. Ini benda kemana nih? Hah? Pernyata. 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 Drakor itu tentang romans. Ya. Tentang romans semuanya. Padahal. Drakor itu tidak tentang romans. Kebanyakan orang-orang. Salah menilai. Kebanyakan bilang. Kalau misalkan Drakor itu. Tentang film-film yang dewasa. Tentang romans. Padahal. Dalam Drakor itu. Ada juga yang komedi. Ada juga yang. Psiko. Ada juga yang tentang action. Dan lain-lainnya. Ya. Dibilang. Kekasnya tinggi juga lah ya. Ya kan. Buat. Biasanya nih. Orang-orang nih. Orang-orang yang Twitter lah ya. Atau orang-orang yang negara-negara lah. Orang-orang yang negara-negara lah ya. Orang-orang yang negara-negara lah ya. Orang-orang yang negara-negara lah ya.